Apa ya, sampai akhirnya aku sama adik aku yang perempuan, kita waktu itu sampai sekolah juga, sekolah masak. Halo, beri teman-teman, teman-teman, untuk yang terhormat Bapak Arie Arie Jaya. Dan sekarang kita akan langsung juga mendengarkan kata sambutan dari yang terhormat Bapak Dede Yusuf, untuk membaca FND, SD, MSI, kepada Pak Dede Yusuf, kami persilakan. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir, dan disini juga, salam kenal semuanya. Ya, sebenarnya mama tuh dari kecil, memang dari aku kecil, mama memang sosok ibu yang suka masak, suka makan, begitu juga dengan anak-anaknya, suka makan. Apa ya, sampai akhirnya, aku sama adik aku yang perempuan, kita waktu itu sampai sekolah juga, sekolah masak. Karena memang ikut mama gitu, sukanya, suka masak, suka makan. Dan memang dari dulu, mama tuh memang suka ngebantuin bisnis kuliner rumahan gitu, misalnya punya teman, punya saudara, beli, cobain, makan, terus nanti promoin dari teman ke teman. Jadi memang, itu memang udah, udah dari dulu sih, gitu. Mungkin sekarang lebih, lebih bentuknya, ada bentuknya gitu, ada aplikasinya, ada semuanya gitu. Jadi ya, insya Allah, maaf. Oh gitu ya, tapi ada nggak gitu? Yang paling endul ya, dari kecil sampai sekarang? Banyak sih, jadi kalau misalnya, biasanya kalau ada dulu masakan yang memang dulu mama suka masakin, terus pengen lagi, biasanya suka nanya, maji, ini gimana gitu. Tapi biasanya kalau kita kan sekarang, anak muda sekarang, ada modifikasi, gimana gitu. Jadi memang, ada beberapa yang masih, masih tanya sama. Oh gitu, kira mama jawab kan, ma? Jawab. Tapi emang kalau udah dia nanya, dikirim ke aku, lebih enak dia. Oh gitu, tapi kan anak muda kan ada-ada, biasanya kan mecinya sesendok, dibuat sendok, ya kan? Ada aja modifikasinya, ya kan, mbak Didi, ya? Tapi untuk mama sendiri nih, kenapa tiba-tiba tuh kayak kepikiran bikin restart ini? Apa yang terlintas gitu loh, ma? Mungkin mama mungkin mimpi tiba-tiba kayak ketemunin nenek, eh kamu harus Didi ini, gitu. Padahal nggak? One seat gitu, ma? Tadi saya pesen makanan, kadang-kadang rasanya enak benar-benar enak, kadang-kadang nggak seperti yang saya bayangin, gitu. Jadi dari situ saya mikir, gimana ya?